Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, silahkan Jo, kenapa Jo? Liat dong Astagfirullahaladzim Eh, ya Allah Eh, Ibel Ibel Ini namanya lemaring es Liat-liat, bala duduk Ibel, kamu kok sekarang jadi main di kulkas, Tobel? Ya Allah Jadi ini akhir-akhir ini, Yun Dia kalau orang tiap buka kulas, dia lari Ibel disini Ya Allah, kamu mau cari apa, Ibel? Keluar gak? Ibel, dengerin, dengerin Ibel, kucing, bukan beruang kutub Ibel, kita harus keluar Liat badan kamu tuh udah kayak singa Udah kayak singa, udah kayak harimau Gak mau, dari tadi aku suruh keluar, gak mau Ibel, kalau sayangnya sih, Ibel keluar Ibel pintar, pintar Cantik, cantiknya Icis Oh, dia maunya sama Icis Oh, maunya sama Icis Semaku gak mau tadi Pak, lu udah pake masker gini ya, Jo, ya? Ditutup ya Ya udah, kamu tutup sendiri No, 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 biar dia tahu jawab Ibel tahu jawab, kamu tutup sendiri Jangan babenya Ibel yang masukin parah tuh Enggak, dia masuk sendiri Tuh kan, gak mau tanggung jawab Tadi nih, kalau misalnya Ibel lagi ada disini Kita buka kulkas, dia lari masuk Iya Ibel, Ibel gak mau tanggung jawab, Ibel Eh, dia lari, sini Gimana tuh, Wilden? Masa Ibel tadi hampir mati? Dia masuk ke kulkas Gak hampir mati Ada ininya tahu, ada lara-laranya di agama Tapi dia masuk sendiri Dia masuk sendiri Mungkin dia pikir kan di luar kepanasan Lihat ada yang dingin, drt Langsung masuk ke kulkas Kulkasnya gak ditutup sih Iya sih Enggak, jadi begini nih Masa, masuk ke Ibel Enggak, beneran Jadi megawal Enggak, jadi dicoba Lu jadi Ibel Eh, lu padahal ghibahin Ibel Ibelnya anteng buat kesini Ibel digibahin Ibel Kita rekondisikan ya Rekade kan Kalau di karya jadi Ibel, aku mau makan buah Coba gimana tuh Aku jalan, jangan ke kulkas Set Kutuk, kutuk, kutuk Bukalah ke kulkas Ini Ibel nih Eh, gak mau Ibel Kutuk, kutuk, kutuk Eh, gak mau Eh, gak mau Ibel ya Allah Ayo kita sharing-sharing tentang kamu ya, Bel ya Ayo, dimana mau sharing-sharingnya Abis itu dia antang Sekarang suka digendong Mau shooting dimana? Dia gak suka digendong juga Sukanya duit Sekarang kita akan bertemakan RichesTV tentang hewan Betul banget Dan aku lagi pake hoodie-nya Vizbar Gambar Ibel Gambarnya Ibel Tujuan banget Ini udah ngejutin, ngejutin juga Ibel, mirip banget tuh Pintu Ibel, tadi kamu kenapa masuk ke kulkas? Ui, gak suka deh kamu ngikutin juga Kamu mati Gak boleh diulangin lagi ya Ibel Udah aku bilang Makanan kamu itu bukan buah, Ibel Nanti takutnya Yang buka kulkas Gak ketahuan kamu masuk Kamu disitu Kunci Aku takut, aku takut menyiksa kamu Kan aku tuh udah rawat kamu Sampai kamu gendut gini Yang ada di mindset kamu Harusnya kamu itu Kucing Aku ini kucing Aku ini kucing Ayo sekarang kita mau sharing Sampai Bang Wilder Ini berantakan banget nih Ya tadi kan Ibel abis main-main dari sini Iya sih, tadi kita abis bungalow surprise Ayo BTW baju yang aku pake Hoodie-nya ini bisa dibeli di Visebar lho Tuh, ada gambar Ibelnya Dan acu senang Ibel, kamu masuk baju ini Bukan masuk TV loh Dan bajunya ini Limited Edition Baiklah, bertemakan hewan hari ini Apa yang akan kita bahas Bang Wilder tentang Ibel? Oh dia tau kamera ya, dia tengah-tengah Gimana tuh Bang Wilder Tadi Ibel masuk kulkas Aku takutnya kita masuk kategori menyakiti hewan Padahal gak gitu maksudnya Aku pernah dapat cerita Cerita tuh dari hadis riwayat Bukhari Ada seorang perempuan memelihara kucing Di dalam kandang Lalu Rasulullah bersabda Maka wanita tersebut dinanti oleh neraka Karena tidak merawat hewan Bukannya kalian gak boleh Memelihara hewan dimasukin dalam kandang, bukan? Kalo kalian masukin hewan peliharaan kalian dalam kandang Seharusnya kalian boleh makan Kalian boleh minum, kalian perawat, kalian bersih gitu Kalo hewan itu di kandang, dia kan gak bisa nyari makanan-makanan di tanah kan? Kalo dia bebas dan di kandang, dia mungkin bisa nyari makanan di tanah Jadi kalo kita dalam kandang Eh, kita dalam kandang nih Kalo hewan peliharaan kita dalam kandang Kita harus kasih makan Karena dia gak bisa cari makan sendiri dalam kandangnya Selamat yang memang official di pelihara ya? Tapi tadi kita gak termasuk menyakit ikan Karena kan dia masuk sendiri, kita gak tau Kan gak sengaja kalo gak sengaja Tapi kan Ibel kamu yang pengen masuk, tadi Ibel lagi bilang keluar keluar Emang nih bocah iseng Ini bocah apa kucing sih? Terus apa lagi? Besok hati-hati kalo lagi open kue, masuk ke open Open kue Terus apa lagi? Kucing itu kan salah satu peliharaan yang sangat disukai oleh Rasulullah Bahkan di zamannya Rasulullah, itu ada yang namanya Abu Hurairah Abu Hurairah itu bapaknya kucing Karena beliau memiliki kucing yang sangat banyak Terus ada juga sahabat yang bertanya Ini Rasulullah, apakah hewan-hewan tersebut kalo kita pelihara? Dia bakal mendapatkan pahala Kata Rasulullah, setiap makhluk hidup pasti mendapatkan pahala Jadi kucing juga dapat pahala nanti dia Tau surga nyebelah mana kan kita gak tau Surga mah kan urusan Allah Nyebelah mana terserah ya Tengginya datang di Pu'un Iya Aku pernah denger kalo misalnya kita memelihara hewan di rumah Itu juga bisa memudahkan rezeki kita Karena setiap hewan itu masing-masing memiliki posi rezekinya masing-masing Gitu Kalo rezeki kita lancar karena kita merawat hewan Secara gak langsung setiap hari kita bersedekah kepada hewan Kita kasih makan, kasih minum gitu Betul, jadi jangan takut untuk memberikan makanan kepada hewan Dan buat temen-temen yang pelihara Gue udah pahala tuh ya melihara kucing Jangan pikirin itu Barang siapa yang memelihara hewan dan menyayanginya Maka baginya adalah surga Betul, jadi sayang cukup sayang aja gak perlu cari alasannya Gak perlu cari Nanti kalo aku ini dia begini gaya gitu Jadi lilai ta'ala aja Pikirin kalo misalnya hewan-hewan kalian itu harus sehat Dan buktinya hewan di rumah itu semuanya gendut-gendut Kayak hemit, hemit gendut Kemarin ada yang bilang nih guys aku Umi hemitnya gendut banget katanya gitu Aduh coba ambil hemit Eh entah dimakanin Gak, gak Dan kemarin hemit aku kupingnya luka Terus aku obatin Kamu bisa lombati sebagian dari minyayangi Betul, ini hemit juga gendut banget Udah termasuk dari paket merawat ya Betul Awas udah ngeri deh itu Intinya adalah selain Allah adalah makhluk Cuma bedanya adalah Hewan tumbuhan dan kita manusia adalah makhluk hidup Dan makhluk hidup itu harus dirawat Harus dikasih tempat yang layak gitu Ini dan Aku kan pernah denger tuh ada yang ceritain juga Kalau gak salah ya Ada pekerja malam lah Perempuan pekerja malam Bertemu dengan seekor anjing Yang sedang kehausan kalau gak salah ya Terus dia kasih minum atau kasih makan anjing itu Dan katanya masuk surga Ketika kita menyayangi makhluk hidup yang lain Rahmat Allah itu turun Rahmat Allah itu datang kepada kita Dan rahmat Allah itu Sembarangan turun kepada suatu kaum Jadi ketika kalian menyayangi makhluk hidup Maka Allah akan merahmati kalian Rahmat itu kasih sayang ya Jadi setiap orang Mau kalian agamanya apapun Pekerjaannya apapun Kalau rahmat Allah udah turun ke kalian Kasih sayang Allah udah turun ke kalian Kedorong emi Dia punya vlog Kalau Allah udah menurunkan rahmatnya kepada kita Maka insya Allah Jaminannya dalam surga Masya Allah Berarti sangat penting menjaga hewan Sayang kepada hewan Karena semuanya ciptaan Allah Kalau kita merawat juga jangan setengah-setengah Harus bener-bener dengan hati yang ikhlas Yang tulus Sampai bener-bener hewan pelihara kita Atau hewan siapapun hewan Dan semua hewan menjadi hewan yang sehat Kemi tadi udah gendut Ibel gendut Semua hewan pelihara kita gendut Dan ingat teman-teman Allah itu bukan cuma Tuhan untuk manusia Tapi Allah itu Rabbul Alamin Tuhan untuk semesta Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Kita harus Menyayangi semua makhluk ya Betul, bahkan bukan cuma hewan Tumbuhan Dan hewan-hewan Atau mungkin makhluk-makhluk lainnya Dan itulah Kenapa pentingnya kita Berbuat baik kepada selama manusia Karena kehewanannya Atau ketumbuhan yang lain Guga penting Apalagi kesama manusia Ya kan Wildan Hewan-hewan apa yang disukai Nabi Yang aku tau adalah Nabi suka Biara Kucing Wow Lalu Kendaraannya sendiri Nabi suka Ontar Aku pengen tau deh The Richies atau penghuni rumah Richies semuanya Di rumah punya piaraan apa Boleh sharing di komen bawah Nanti kita bisa sharing-sharing tentang Menjaga hewan yang baik dan benar Kalo Ibel biasanya makan kuning telur ya, Bel ya Sama Makan tangannya Richies Terimakasih banyak teman-teman semua Udah nonton kita kali ini bersama Ibel Dan juga jangan lupa beli Baju Fishbar yang ada gambar Ibelnya Limited edition Cek sekarang juga Fishbar.id dan hijabnya dari Richies by Kaira Mulai Instagram tim Richies Nih ya Instagram kita Di follow semuanya Di follow semuanya Tungguin masker beras by Fazo akan ada ya seat masknya seperti ini Betul sekali Dan juga komen di bawah Next kita akan share tentang apa lagi ya Betul, jangan lupa subscribe Betul, subscribe Richies TV Supaya Ibel gak masuk kulkas lagi Tuh kan dia mau masuk kulkas lagi Ya Bel, kamu bukan beruang Kamu kucing Gak, gak masuk kulkas, Bel Masuk kulkas Iya Oke bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibel, Ibel belajar closing yuk Dah semuanya Makasih udah nonton Ibel hari ini Jangan lupa di subscribe ya guys Semuanya Dan juga harus saling menyayangi sesama Umat Mau itu manusia Hewan Tumbuhan semuanya Dah guys Daaaah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax